Halo teman-teman, balik lagi dengan gue Jovi disini Kali ini gue mau ngebahas jualan Zorro Red Zombie Batcasting Kemarin yang spinningnya, tapi sekarang yang batcastingnya Yang gak gue satuin, karena gue pengen misah aja lah Kalau du satuin nanti suka ketukar bro, jadi agak pusing juga gue nanti Ya, gue dapet jualan ini dari Naila Pancing yang ada di Jambi Kalau misalnya lo berminat lo nanti cek aja di kolom deskripsi link pembeliannya Gue bakal antar disana Oke bro, kita langsung unboxin aja Si Joro Red Zombie Red Zombie Beset, oke bro, ini dia Ya, hampir sama aja sih, siapa yang spinning kemarin Oke Dan ini Top section, biasanya sih pake karbon solid Ya, karbon solid bro Kita zoom dulu aja, biar lo bisa lebih jelas nontonnya Oke, untuk bat paling bawah Disini pake Eva Avengement sedikit doang Terus disini kayaknya semacam plastik, cover gitu Japan style warna merah, merahnya bagus Untuk handle disini, untuk handle disini pakai eva juga Di bagian rear seat dia pake rear seat skeleton warnanya black glossy seperti ini Untuk tube atau lock dia pake motif karbon Terus disini Terus disini warnanya merahnya bagus untuk playnya Terus ada gradasi ke warna hitam Ini hitam glossy Untuk ring ini dipake ring standar atau ring biasa aja Untuk joinnya disini pake join CW di bawah Soalnya joinnya jualan solid karbon Red zombie Oke, untuk top section disini pake solid Seperti ini Warna black glossy Oke Glossy seperti ini bro Oke, itu dia pendapatkan dari jarak dekat si Zoro Red zombie bat casting Kita coba ukur untuk panjang batnya Panjang bat disini di 33 cm Dan dari ujung bat sampai ke trigger yaitu 22 cm Untuk diameter blank Diameter blank Di 6,8 mm Cukup kecil ya 6,8 mm Coba 6,8 mm Bentar 6,8 mm Ya bentar 6,8 mm Dan untuk topnya Top section Disini Di 1 mm Ini kecil ya 1 mm Untuk berat Beratnya Yaitu di 98 gram Key Untuk spesifikasi Spesifikasinya Zoro Red zombie 6,0,2 UL Lainnya 2,6 Lips Dan lower rate nya 2,10 gram Kita coba hitung ring guide Dan banding-banding dikit Untuk handling nya Ini cukup nyaman Dia enggak Enggak kalah di bagian pangkal Enggak kalah Ini langkungannya Enggak bakal nyampe ke ujung Seperti ini Ini power nya dapet Tentu di depan Dan power dapet di belakang Oke ini joran Komitubah pas ini Pas Nyamannya pas Panjangnya 180 Pas Ring nya 1,2,3,4,5,6,7,7 ring guide Ring standar Ini taper nya nih Taper nya Oke Power nya power UL Bukan XUL Ini power UL Kalau XUL Dia lebih lentur lagi Dan taper nya Ini medium taper Medium taper Yang enggak terlalu slow Ini medium taper Untuk pancing Hampalaan Gabus ini masih bisa Kalau gabus Gabus bisa Hampala juga bisa bro Untuk pinggir-pinggir pantai Juga bisa Tapi agak sedikit kurang panjang Kalau 180 Ini di sungai-sungai Di danau-danau Rawa ini bisa Oke Ya untuk harganya Si Zoro Zombie ini Dibanderol sekitar harga Rp 190.000 Dan kalau misalnya Lo berminat sama joran ini Lo tinggal cek aja Nanti di kolom deskripsi Link pemberiannya Gue bakal Pastinya gue dapet Terinai lah pancing Yang nanti jambi Oke guys Paling segitu aja dari gue Semoga video ini Bermanfaat Kalau misalnya Lo cek referensi Dari joran Ril atau ban Lo bisa cek di video gue sebelumnya Jangan lupa Tunggung channel gue terus Dan sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih